Gue disidang sama 18 orang, gue duduk di tengah gitu kan Pokoknya saya ngebuat tau, saya taunya lu, duit gue, kita semua ini tolong balikin katanya Total 675 orang, itu totalnya lah 7,7 miliar, 300 ribu, saya masih ke belakangnya 300 ribu Wah ini si Kang Dewa nih ya, udah pas utang ditemenin, terus pas sakit juga ditemenin Kok tiba-tiba meninggalkan dia gitu Nah dari Kang Dewa sendiri gimana tau? Gimana ya? Halo Sobat RP Podcast, kali ini kita kedatangan seorang guru digital marketing Ya tentu gue juga banyak belajar, awalnya dari beliau juga ya Apalagi kalau kita bicara tentang namanya copywriting, hipnorwriting Ya dari gue usia, gue inget banget tuh waktu gue usia 14 tahun, 15 tahun tuh gue udah baca buku-bukunya beliau ya Kita langsung sebut aja, Kang Dewa Eka Prayoga Oke Terima kasih nih Kang, udah datang ya Iya, sama-sama nih Iya, ini pas banget dari Bandung langsung ke Jakarta nih Iya, mampir ya, seluar biasa Keren, keren Nah ini udah lama banget ya, gue gak ketemu Kang Dewa ya Udah terakhir ikut worshipnya Kang Dewa ya 4 tahun ya, 4-5 tahun yang lalu gitu kurang lebih Udah banyak banget perubahan-perubahan ya Kang Lu juga udah luar biasa ya di pertumbuhannya Ngeri, makin ngeri Jadi ada ilmu-ilmu juga ya, yang gue belajar dari Kang Dewa ini adalah hipnorwriting ya Itu dewa banget sih ilmu ya Dulu gue pake pas gue jelan Blackberry Messenger, Kang Iya, gue pake ilmu lu, gue perkeh-perkeh, soh Maju aturan lah dari situ Nah Kang, kan lu ini udah terkenal banget nih Kang kalau sekarang ya Gue liat makin lama makin naik gitu Sempat dari kemarin Dan ini kan memang pas awalnya itu kan gue juga ngeliat dari storytelling lu ya Background lu dimana waktu itu lu punya hutang 7,7 miliar 7,7 miliar Mungkin boleh diceritain dikit lagi Kang Mungkin buat temen-temen yang mungkin belum pernah denger kisah lu gitu Iya sebenernya hutangnya lebih kepada nanggung hutang kerugian sih Bukan disebabkan karena niat saya ngutang beli apa misalkan gak gitu Jadi saya bisnis sama orang lain Lebih kepada saya ngumpulin orang-orang untuk investasi Sikat cerita ternyata investasinya bodong Investasi apa itu Kang? Ada dulu pengadaan laptop ke kantor-kantor ke sekolah-sekolah gitu Saya ngumpulin 675 orang ternyata bodonglah ceritanya Itu kejadian kurang lebih 6 bulan jalan langsung kebongkar 6 bulan jalan langsung kebongkar Selama 6 bulan itu saya ngumpulin total 675 orang itu Totalnya lah 7,7 miliar 300 ribu Saya masih ke belakangnya 300 ribu Nah itu nah kejadian pas jebret Kan orang emang gak mau tau Iya Pokoknya yang saya tau adalah si Dewa Pokoknya gak mau tau wak lu balikin duit gue gitu Yaudah akhirnya saya ngelaporin pelakunya Oke Masuk ke Polda Jabar tuh kan Pas ngelaporin ya kondisi dia kan DPO tuh Nah orang mau ngelaporin saya gak bisa Karena saya pasti sebagai pelapor Dan saya semua bukti ter Ada nih lu mau laporin gue silahkan aja nih Bisa gitu Intinya Kang Dewa ini bantu Mas Harin aja lah ya Nah pada akhirnya saya nge-bantuin si dia pelakunya itu Nah di ujungnya adalah Yaudah lah daripada pusing dan segala macem Gue bilang ke temen-temen si investor itu Yaudah gue balikin semuanya tapi kasih gue waktu gitu Makanya lebih kepada ini akannya adalah Ngambil alih tanggung jawab Ngambil alih tanggung jawab Bukan niat karena beli mobil atau bangun rumah atau apa Ngutang gak Tapi kerugian sekian Yaudah gue ambil tanggung jawab gue balikin gitu Oke terus yang dilapor itu Yang dikena DPO itu gimana Kang? Sampai akhirnya sampai sekarang kayaknya Gak rame itu Gak rame? Iya maksudnya gak sampai Akhirnya dia tanggung jawab mengembalikan uang Orangnya tapi masih ada? Ada Oh Ada yang bilang di daerah Jawa Timur katanya Eh gak ketemu lah Udah gak nampak lah ya Gak nampak juga di sosmed Hilang juga komunikasi Berarti sampai sekarang masih DPO tuh orang? Gak tau kalau secara hukumnya ya Tapi yang pasti orangnya gak muncul lagi Gitu kan secara sosok Dan dia gak tanggung jawab Oke Oh iya saya lah yang menjawab gitu Cuma yang gue mikir adalah Ketika lu punya hutang 7,7 miliar tuh Perasaan lu gimana sih Kang? Orang kalau hutang 100 juta ya udah pusing setengah mati Lu 10,7 miliar gitu Dan itu lu hutang Bukan hutang lu gitu ibaratnya kan? Bener Tapi lu bantu Masa Arin Abis itu lu kena gitu Jadi tersangka gitu Beda ceritanya kalau misalkan kita ngutang Kita nikmatin jadi sesuatu gitu ya Ini kan gak pernah nikmatin Oke Tapi banyak lagi konsepnya adalah waktu itu Daripada puyeng gitu kan Ini semua pada nekan saya Yaudah dengan keyakinan tinggi Yaudah lah gue akan balikin Oh sempet tuh saya disidang Saya pernah diajak kopdar sama salah seorang di Bandung Ajaknya nyawanya Yuk kita ngobrol baik-baik Yaudah ngobrol Pada saat saya masuk ke ruangan kayak gini nih Ternyata dia keluar Dia balikin ke ruangan Bawa 17 orang Gue disidang sama 18 orang Gue duduk di tengah gitu kan Pokoknya saya gak mau tau Saya taunya lu Duit gue kita semua ini Tolong balikin katanya Itu lu umur berapa Kang? Itu kan berarti usi 21 21 tahun 18 hari nikah Hari ke-18 tuh kejadian tuh Iya Bangkrut besar itu yang rugi besar Nah saya disidang Semua orang pada nanggi saya Pokoknya saya gak mau tau Saya taunya lu Balikin duit gue dan segala macem Dan disitu mental kan Harus bener-bener diperhatikan kan Iya Ketika ditekan Bahwa kembalikan uang saya Ya Pak saya akan kembalikan Kapan? Ya gak tau Pak Pokoknya kalau gak Saya akan laporkan kamu ke polisi Ya kalau mau dilaporin silahkan Apa-apa ini Gue apa-apa gak balik Saya lawarin aja gitu Tapi tentu juga Deg-degan juga gitu Tapi poinnya adalah Ini pelajaran buat siapapun ya Kalau dalam kondisi punya hutang Ditekan Memang kita gak boleh reaktif Responsifnya tuh kayak Menjanjikan lagi yang baru gitu Gue sering ketemu orang-orang yang punya hutang Itu pada saat ditekan Yang pokoknya Richard balikin duit gue Oh iya Pak nanti besok catang asur Nyajikan Gak lubang-tutup lubang Gak karena kelar Betul-betul Itu tips Lunesin hutang pertama Jangan sampai reaktif Jangan kasih janji Jangan kasih janji Coba belah diusahakan Diusahakan aja Kalau dia nanti lagi Kapan? Ya kita usahakan Kita gak pernah tau tanggalnya Tapi yang pasti bulan depan Saya akan coba hubungi lagi Dan jangan ngilang Jangan ngilang Ini akun sosmed gue Ini nomor handphone Nah kadang orang itu ngilang Nomor WA-nya diganti Misalkan Sosmednya juga gak aktif Nah kita buktikan Aktifnya kita di sosmed Dalam mereka berjuang Untuk lunesin hutang lu gitu Kita doa lah dari dia gitu Berarti lu gak sampe Digebukin lah kang Gak sih Gak sampe bocok gak sih 7,7 miliar itu Gila Nah terus Kan gini ya kang Yang gue penasaran adalah Kan reputasi lu jadi buruk tuh Betul Lu punya hutang 7,7 miliar Gimana caranya lu bisa bangkit gitu Nah ini yang menarik Memang waktu itu Tantangannya Kalau misalkan orang nanya Gimana cara mulai bisnis Personal branding dari nol Ya gue kan dari minus Betul Kepercayaan orang-orang terhadap si Dewa nih Sudah hancur gitu Hancur, rugi, nipulah Segala macem Persepsinya udah kayak begitu tuh Iya Nah untungnya adalah Dulu tuh gak Sepiral kayak sekarang Kalau ada TikTok Reels Instagram gitu kan Oke Kalau sekarang kan apa-apa Ramih cepet gitu ya Kalau dulu tuh Viralnya paling cuman di X di Twitter Kalau jalan jaman Twitter Twitter sama Facebook Nah makanya Ngantisipasinya saya adalah Gue gak aktif di Facebook Gue coba jaga mental gue Supaya gak down Oke Nah gue nge-checknya di Oh itu jaman Blackberry tuh Iya Blackberry Jaman Twitter kan Hujatan di Twitter Luar biasa juga Oh pokoknya Tapi udahlah Saya coba Data realiser segala macem Nah fokus gue adalah Fokus gimana caranya Balikin duit mereka gitu Berarti nama lu tuh udah terkenal di Twitter Sebagai punya hutang 7,7 miliar Dari jaman itu Wow Orang udah tau lah Orang si Dewa tuh yang hutang 7,7 miliar Kan saya nulis buku juga Buku pertama saya setelah Bang Guru tuh kan 7 kesahan fatal Iya 7 kesahan fatal Saya jualnya itu di Twitter Sama di Blackberry Kan gak ada modal Pre-order gitu kan 7 kesahan fatal pengusaha pemula Ya orang logikanya Siapa yang mau beli kan Tapi gue yakin aja Akan ada yang beli Dan banyak yang mau beli ternyata Ternyata yang nasibnya kayak gue tuh banyak gitu Yang susah gitu kan Bangkrut Nah dari situ memang Ngembalikan reputasinya Nah apa yang saya lakukan Dengan cara giving value Kita meyakini bahwa Dengan kita berbuat baik kan Selalu bakal balik lagi tuh Kebaikin kebaikannya kan Sharing, sharing, sharing Pokoknya orang nyinyir apapun Biarin aja Karena pada akhirnya orang-orang ini kan Tukang nyinyir Pas kita sukses Akan bilang Nah tuh kan lu kata gue juga apa Katanya Pas kita bangkrut gitu Pas kita sukses Apa yang kebetulan doang gitu Memang kalau kita ngomongin Dengerin omongan mereka Pas salah-salah terus gitu Maka tuh berasal itu dulu Kalau ditanya Apa sih yang dilakukan Persisnya pada saat dulu bangkrut Giving value sebanyak mungkin Ngasih manfaatnya sebanyak mungkin Jadi dari bikin buku itu ya Kang Bikin buku Bikin e-book Dulu dari jaman e-book Dulu udah bikin e-book gratisan Bikin cool tweet Iya Bikin cool tweet tuh kan Wah ketik Oh inget banget sih saat itu Ya gitu Nah dari situ akhirnya Banyak yang Teredukasi Betul Banyak yang belajar Akhirnya beli buku lu Ikut worship lu Segala macam gitu ya Kang Yang objektif Dia akan beli akhirnya Oh ini kayaknya Penting buat saya Akhirnya baca bukunya Oke Dengan angle Milih mana lu Bayar 60 ribu Atau rugi 7 miliar Ini corporate ya kan Oh oke Gue mending bayar 60 ribu Jadi gue pernah rugi 7 ribu Mending lu baca aja 60 ribu di buku gue Nah apa-apa beli tuh Kalau beli tuh Jual berapa tuh Kang? Lu waktu awal-awal 2 ribuan Waktu jaman itu prestasi pak Waktu jaman itu ya Lu jual berapa tuh Kang? 60 ribu 60 ribu? Dan kita tanpa modanya Dari Inden Dari Inden Gue gak dapur-dapur Iya 5 ribu terus nambah lagi cetakan kedua Terjual 5 ribu Pokoknya 10 ribuan lah Di 3 bulan pertama itu 10 ribuan Gaman itu ya Itu yang luar biasanya adalah Ketika Maksudnya lu banyak nyinyiran aja Lu bisa bangkit gitu Itu memang tantangan tersendiri sih Orang ketika punya masalah Dinyinyir, dicibir tuh bakal selalu ada Makanya kalau gue prinsipnya Ignore the noise aja lah Abaikan aja lah gitu Balik lagi tadi Pas kita sukses dia bilang kebetulan Pas kita gagal Dia bilang bahwa Ah kan gue udah bilang apa gitu Kan selalu salah gitu Jadi udahlah gue usah hidup Atas omongan orang Kita lakuin yang menurut kita yakin Itu bisa bermanfaat Ajar aja gitu Berapa lama tuh Kang? Lu bisa unasin 7,7 miliar itu? Nah ini yang menarik Kalau ngomongin lamanya Sebenernya gak tuh Ada yang bilang ini cepat Tadi yang bilang lama ya Itu 5 tahun 5 tahun? Tapi kan episode 5 tahun ini Yang mungkin kalau Bro Richard ngikutin juga itu Pada saat sebelum lunas Saya pernah sakit Namanya GBS kan Gunung-Gunung-Gunung-Gunung Sampai lumpuh total Terus saya pernah juga Macem-macem Mulai disitu ujian-ujiannya itu kan Dan itu pas setelah 5 tahun Baru Jadi sakit dulu sampai parah Baru lunas gitu Hebatnya pas sakit Masih bisa nulis buku sih Salud Ya itu Ya apalagi nganggurin Iya sih Gitu Wah Berarti 5 tahun Utang lunas Itu termasuk cepat sih Termasuk cepat ya Termasuk cepat Banyak orang gila Kalau 100 juta yang Ngalan lunas-lunas gitu Nah yang sebenernya gini Orang ngira Kan logikanya Kalau ngomongin 7,7M Dibagi 5 tahun Berarti berapa per bulan tuh ya Iya Kurang lebih 1,5M Nah faktanya itu gak Gak se-stabil itu cicilan itu Gitu Ya Ngiranya mungkin berapa 100 juta per bulan gitu Enggak Sebulan-dua bulan Bahkan setahun pertama tuh Bahkan cuma cicilan Cuma 10 juta 20 juta gitu Per bulan Tapi gini eksponensial Oh Nah orang kadang Belum apa-apa langsung nyerah Misalkan ya Logikanya kan Kalau kita punya hutang gede Bro bisa apa ya bro Yang bisa ngasih duit banyak gitu Iya Ujungnya kan properti Apalah apa gitu kan Setuju Kan bingung Nah juga sama Jualan apa Jualan buku Butuh berapa buku terjual Jualan seblak dulu saya Makanan Apa cemilan Butuh berapa ton Seblak gitu kan Tapi tugas kita Baik lagi Kondisi lagi jatuh Jalanin dulu aja Jalanin dulu aja Walaupun cuman penghasilan Cuman 5 juta 10 juta Nah nanti ada momen Dimana tiba-tiba Tuhan ngasih kita tuh Jeder naik Gitu naik Gitu tuh Itu tuh setelah berapa tahun Setelah berapa tahun gitu ya Pernah Rekor terbesarnya Nyici tuh 800 juta 800 juta Sebulan Sebulan Jadi kan berarti kan Kalau di 7,7 miliar Dalam sebulan itu Ceder 8 juta kan langsung Ngurangin 800 juta Banget Awalnya mah cuman 10 juta 12 juta Kadang 5 juta Kadang tadi Gak ada maap bu Gak ada Oke Dan pas lu berhasil Nungasin hutangnya tuh Apa tuh perasaan lu Kang Lega Atau gimana Pastinya sih itu 5 tahun loh itu Bersyukur ya Bersyukur bahwa ternyata Gue bisa lewatin itu ya Senang Karena ternyata akhirnya Hal itu yang Awalnya dikira Bakal bisa beresin Juga bisa beresin ya Dan plan-plan ke depan Tentang mimpi-mimpi gue yang lain Pengen bangun inilah Manfaat buat inilah Akhirnya bisa mulai Dicek bikin lagi tuh Kalau dulu kan Alokasinya Gimana caranya utang Kelar dulu Nah ini juga orang Kadang tidak tau Kalau misalkan lu ngikutin gue Brand gue tuh di awal-awal Pada jaman fase hutang Itu cuman 4-5 brand 4-5 brand 4-5 brand doang Bikin mesin kreativitas Saliha Billioner store Billioner cost Yang cuman ini doang Kenapa? Karena duitnya gak ada Buat cicil hutang Nah ketika sudah lunas Wah duit gue banyak nih Bahasanya kan Wah kemana Langsung tuh diversifikasi Kemana-mana Invest apa Jedar-jedar Langsung makin cepet gitu Oke Itu orang kadang gak tau Betul Jadi setelah lunasin hutang Lu akhirnya bisa investasi Kemana pun gitu Nah kang Ini kan jujur aja ya Kan lu sempet viral juga nih Tahun lalu ya Lalu persis ya Iya Belanju ini Iya bener belanju Ini mungkin Petizen membutuhkan Klarifikasi Aduh Boleh gue nanya-nanya ya Boleh lah aman-aman Oke kan ceritanya kan gini Gue tuh sering baca Komentar netizen seperti ini Wah ini si Kang Dewa nih ya Udah pas Utang ditemenin Iya Terus pas sakit juga ditemenin Iya Kok tiba-tiba meninggalkan Iya gitu Betul Iya Nah dari Kang Dewa sendiri gimana tau? Gimana ya Memang pada akhirnya Ketika itu Waktu rame-ramenya itu Sampai semua Komentarnya saya tuh Diisi hujatan-hujatan ya Iya Masuk Google Trend nomor 3 Iya Sebelumnya katain pun Buset lah Google Trend gitu Emang dongol dimana-mana sih Iya kan Itu viral banget gitu Dan orang sangat Memenyayangkan keputusannya Keputusannya akhirnya Harus meninggalkan dia Dan segala macemnya gitu Dan saya katakan bahwa Siapa sih yang mau pisah Pertanyaannya Kenapa sih yang mau pisah Sama seorang yang memang kita sayang Dan udah berjuang bertahun-tahun kan Gak ada Nah masalahnya adalah waktu itu Waktu jaman-jaman rame-nya Itu saya gak klarifikasi apapun Gak klarifikasi apapun Jadi orang ngiranya kan Ngeri-ngeri tuduhannya Ada yang ngira saya nipu bisnis juga Ada yang gue Dikiranya gue melakukan Perzinahan lah Perhatihan lah Ada yang RT gila ini Fiteng-fiteng keji juga gitu kan Tapi saya diem Diem 3 bulan diem Menenangin Yaudah bismillah Aku nyama Udah lah lewatin Jalanin aja dengan cara diem gitu Nah sampai akhirnya Ada momen dimana Saya kan memperbaiki Dari segi hubungan saya Dengan Dengan bunda nya anak-anak Karena juga waktu itu Saya gak mau pisah sebenernya Cuman kenapa? Karena saran dari ustad Guru-guru Kang kasihan Bunda nya anak-anak ini Secara mental lah jatuh Karena keputusan saya Akhirnya harus Menikah lagi gitu Nah itu Berat secara mental Gak semua wanita bisa kuat Termasuk istri saya ketika itu Nah akhirnya apa? Gimana ya? Kalau ngomongin sayang Saya gak mau Sampai dia tuh beralut-alut gitu Akhirnya kalau di agama kami Di Islam itu ada yang namanya Talak satu Cerai untuk talak satu Akhirnya ketika guru-guru Merekomendasikan Kan dalam syarat Islam itu Ada yang namanya Talak begini-begini Itu saya isi horo tuh Sholat doa gitu kan Segala macemnya Yaudah ini saya keluarkan Setelah berapa bulan tuh ya Keluarkan jebret Itulah disitu mulai dari viral Karena sebelum itu mah gak viral Karena kan gak ada yang tau Karena gak ada yang tau Pasti dia beliau ngomong kan Bahwa mulai hari ini Saya berpisah dengan Ayah yang anak-anak Dengan cara baik-baik saja Dan memutuskan untuk Mendidik anak bareng-bareng kan Karena itu viral Nah sejak saya itu Orang-orang pada Pasinya sangat empati Dan apa namanya Surut merasakan apa yang dirasakan Sama istri kan Saya juga Positinya ngebalik Oh gila lu Katanya lu dulu Waktu jaman sakit Waktu jaman susah Lu ditemuin sama istri lu Katanya lu itu Bidadari lu gitu Cepat lu tinggalin Nah ini yang kadang juga Orang tidak tau kan Dan saya rasanya Urusan rumah tangga gini Terlalu sensitif Untuk dibicarakan di publik juga gitu Karena biarkan ada di kamera yang tau Biarkan saya sama beliau saja gitu Tapi fun factnya adalah Chat gitu ya Sampai hari ini Kita hubungannya baik-baik saja Oke berarti udah komunikasi lagi Bukan komunikasi lagi ya Kita juga jemput anak kan sering Ada aktivitas family time juga bareng gitu Cuman memang tidak desmos ke publik Jadi kita menjaga untuk Dari segi personal Beliau juga kan Saya juga menjaga juga Semua aspek lah ya Dengan ini yaudahlah Kita baik-baik saja gitu Oke berarti dari istri juga Akhirnya sudah lah Support banget Dan segi Pokoknya positif sih Insya Allah makin kesini Makin baik secara Sikis mentalnya Dan Nuhun juga nih Makasih banyak juga Buat teman-teman yang ngasih energi positif Karena gini bro Kisah gue ini mungkin bisa dikatakan Yang cukup viral tahun lalu ya Tapi fun factnya adalah pada saat saya viral Itu banyak kisah keluarga lain yang ngechat ke saya Yang ngalamin hal serupa Tapi tidak baik-baik saja ujungnya Artinya apa? Pisahnya tuh akhirnya Sampai Antara istri dan suami tuh Mantannya tuh Saling musuhan Saling kebar kebencian Buka-buka aib gitu Terus juga apalagi Gak bertanggung jawab Secara nafkah ke anak Kalau saya sering bilang ke teman-teman Bahkan ke bunda yang anak-anak Alhamdulillah saya memberikan Apa yang saya harus lakukan gitu kan Kewajibannya ke anak Ke keluarga dan segala macem Makanya Bisa dikatakan Saya sih baru syukur Karena gitu tuh gak ada Aneh-aneh gitu Kalau orang-orang tuh gila Segitunya ya gitu Jadi banyak hikmah lah Termasuk juga beliau Secara mentalitas sekarang Kayak merasa bahwa Dia mulai menemukan Ternyata jati dirinya seperti apa Kan beliau sekolah lagi sekarang Psikolog gitu kan Jadi wah ya Ada hikmahnya lah Saya bilang pun ada hikmahnya lah Semua dari aktivitas kita juga Kita sama-sama doakan baik-baik Doakan baik-baik Dan jangan sampai Apalagi kita udah punya anak Ada anak kedua kan Jangan sampai hanya gara-gara Kita nih gitu Anak kita jadi korbannya Mungkin karena lu terlalu terkenal Kamu Nah itu masalahnya Itu malah jadi problem ya dia Gue gak ngira akan Seheboh itu Jujur Kalau misalkan kalau ditanya Lu berpikir seheboh itu Enggak Eh si orang dewa Paling kan yang kenal Anak internet marketing gitu kan Anak digital marketer gitu kan Tapi pasernya Buset dah itu viral Di mana-mana gitu kan Gue bukan toko publik Yang sering masuk TV Atau artis kan Wah rame juga ya Kayaknya kecil waktu itu Tapi yaudah lah Kita lalu ya kan Udah kejadian kan Kejadian Intinya sama istri Apa Mantan istri juga sekarang Tetap baik-baik saja Alhamdulillah hubungan baik-baik Demi anak-anak juga kan Saling super satu sama lain juga Saling super satu malin Oke ini klarifikasi Dari kandung yang kepreogan nih ya Hubungan tetap baik Sama pasangan sampai sekarang Oke Kang Nah ini kan gue mau nanya Beberapa hal nih sama lo nih Kan lo suka menjuluki diri lo itu adalah Dewa Saling Itu proklaim atau gimana tuh kan Nah Ini sebenernya yang menarik ya Dulu pernah saya Mungkin pernah diundang juga disini ya Pak Bi ya Ya Pak Bi kan Jadi yang bener gini Pak Bi pernah ke Bandung Ikut apa bikin sebuah acara Saya jadi peserta Oke Nah saya pas jadi peserta Saya datang Pak Bi kenalin Ini seorang dewa Ini Ini Dewa Saling itu yang aku aku Dewa Saling ya Gue bilang Iya Pak Bi aku kan namanya Dewa ya Dan hobiku Saling ya Salah gak saya menamakan diri Dewa Saling Ya gak salah sih Kecuali namanya Richard Ngaku-ngaku Dewa Saling ya Iya Itu udah cerita Bener-bener Jadi saya menangkap Sebuah keberkahan Dari nama yang saya punya gitu Iya juga sih Dewa Eka Pryoga kan Hobinya Saling Kompetensinya Saling Yaudah pake Dewa Saling Dan itu juga dijuluki sama temen-temen Juluki sama temen-temen Oh ini udah asalnya Dewa Saling nih gitu Makin di sini pada saat ikutin affiliate Oh udah asalnya monsternya affiliate nih gitu Itu bukan klaim dari saya loh Bukan saya menjuluki itu Bukan Itu orang-orang Bukan saya pake gitu Oke Dan nama lu pas Dewanya itu ya Pas Dewanya Nah sekarang gue mau nanya nih Kang Kan sekarang kan dunia digital marketing ini jujur ya Kalau dari sisi gue sendiri Rasa sangat berubah Betul Gue gak tau dari sisi lu sendiri Kang Nah Dan yang gue kaget adalah Ketika lu jualan e-book Itu masih laris gitu Alhamdulillah gak nyaka juga ya Gue kira gue udah habis Iya gue kira itu udah berapa tahun lalu gitu Tiba-tiba muncul lagi Mas gue denger Ini e-book gue jual banget sih Kangan Dewa nih Mahal lagi ya Iya Rasanya apa sih Kang Maksudnya kan Apa sih yang lu liat dari Jaman sekarang Strategi jualan jaman sekarang Sama jaman dulu gitu Iya Memang bisa dikatakan dunia digital marketing Khususnya disini adalah produk digital affiliate Di Indonesia cukup telat ya terlambat gitu Saya masih ingat 2014 Saya pernah ngisi di sebuah forum di Indonesia Kita sepanggung sama orang-orang Amerika Orang India Orang Kanada gitu kan Ngomongin tentang digital product Saya waktu itu nanya Iseng aja gitu Bro kalau misalkan lu di luar Launching product Biasanya dapet berapa sih gitu Dia sebut angka Saya ambil kalkulator Konversi 13.5 Anjir 8 miliar seminggu Gitu kan Iya Saya waktu itu bro Itu cuma 1.5M doang Maksimal Rekor Rekor Karena waktu itu jualan E-Course namanya Monster Affiliate Mahir copywriting gitu kan Mungkin pernah juga ya Ada gue Itu Orang pada saat beli Kang kapan dikirimnya Dikirimnya pakai SPDC apa Anjir SPDC apa Itu kan E-Course Oh iya Wah enggak enggak Karena ngeliat mockup Kiranya buku Nah ini yang jadi menarik Nah menariknya di tahun 2024 ini Sekarang pada saat semua platform Udah mulai tumbuh juga Berbagai macam platform Kayak marketplace TikTok dan segala macam Dengan fitur affiliate Nah orang-orang mulai teredukasi Tentang affiliate marketing Mulai teredukasi dengan digital produk kan Wah Luang nih kan Oke Bahasanya tuh Ya gue muda kering gue gitu Udah baru nyebur gitu Nah akhirnya apa Kemarin pas ngeliat Wah kayaknya potensial nih Gue nge-recall lagi Memori waktu 30 kali menang affiliate kan Bikinlah e-book judulnya E-book 100 juta Pertama dari affiliate marketing Itu lo nulis sendiri Atau pakai CGPT? Enggak Gue gak pakai CGPT CGPT gue pake Biasanya dapet ide-ide doang Tapi kalau nulis semua struktural itu Saya sendiri Berarti lo masih sendiri semua Karena saya juga Basisnya penulis buku Iya kan Buku lo baik banget sih Baksudnya gini 24 Maksudnya gini loh Jangankan untuk e-book yang cuman 70 sampai 100 lembar Gue yang buku aja 300 sepah gue nulis sendiri gitu Ayo lo munapar apa lo Baik banget buku lo Nah maka pas saya nulis itu 7 hari 5 hari 7 hari Beres gitu Ah jual lah Berapanya harganya 200 menang sekian Oke jual Launching jibret Ya udah dalam sehari 700 ribu lebih Dalam 3 jam Apa rahasia Kang? Nah kalau ditanya rahasia Pasti ya Proses pertama Kalau ngomongin detail secara strategi ya Kita melakukan Aktivitas list building List building kan bangun kolam kan Iya bangun kolam lagi Kita bangun kolam Dengan cara Internal launching Yang kita Database-database lama Kita panggil Oke Diklankan juga Organik diviralkan Itu sampai Akhirnya jadi wedding list lah Bahasanya Oke jadi wedding list List building tuh Kedua adalah proses funneling Funnelingnya ini adalah Menggunakan Proses tadi Dari traffic source itu Ini istilah-istilah detail ya Traffic source tadi Dari iklan facebook Dan segala macam Masuk ke landing page Masuk ke Form gitu kan Masuk ke WA group Nah nanti akan Diadakan webinar Di funnelnya Berarti Lu gak pake email marketing lagi kan? Pake Cuman kan cuman automation doang Sekarang Nah itu juga salah satu hikmahnya ya Saya waktu itu Mainnya adalah email marketing Tapi sekarang kan Banyak kan main WA tuh Betul Sudah saya main WA aja dah Ngikutin pasar gitu Jadi setelah proses list building Dilakukan Funneling dilakukan Webinar dilakukan Salah sebagian Funnelingnya Terakhir adalah Di bagian di Offeringnya Nah offeringnya itu Bahasanya kalau di Istilah digital apa tuh Harus Stuck over Harus crazy over lah Jangan cuma sekedar Jualan e-book Udah selesai gitu Nah saya waktu itu Bagian jualan e-book Bonus-bonusnya rada gila gitu Bonus slide ini Mind map ini Checklist ini Wah ini orang Persevaluenya Wah ini gue ikutan Wosob si dewa 7,7 juta kan dulu kan Iya Ini bayar sekian Masa dapet segitu Gue beli gitu Makanya dalam 1x24 jam Seribu sales Seribu satu sales Pasti Gitu Jadi kalau ditanya Rahasanya apa List building Funneling Crazy over Plus pastinya adalah Personal branding Oke jadi ibaratnya nih Kang Kan penjualan buku lu E-book lu juga banyak nih Terus kan gue dari kemarin tuh Udah denger lu tuh banyak Brand banget ya Iya Lu kan punya banyak banget Berapa ya brand ya kemarin Rota sih 41 tepatnya 41 Nah ini kan pasti banyak juga Pertanyaan dari orang nih Gimana sih satu orang ini Ya Kang Dewa Ngurusin bisnis sampai 40-an Iya iya Gimana caranya Tangannya cuma dua Cuma dua Sebulan cuma 30 ya Iya orangnya bilang Suruh fokus ke satu dua bisnis Kenapa Kang Dewa bisa 40 bisnis Apa jangan-jangan Bisnisnya tuh Bisnis cuci uang Waduh cuci uang Ngeri ya Orang-orang Dimana gitu Orang-orangnya gitu ya Gimana tuh Kang Tadi lanjutin Cerita tadi ya Ketika posisi Lunas nih hutang nih kan Iya Kan jadi ada budget Ada penghasilan Yang itu bisa dibajetkan Oke Yang awalnya tuh Bahasanya tuh Gue bisa nyicilnya Sampai di angka ratusan juta Buat hutang Kan ngendap di rekening kan Iya Nah gue mikir Gue juga tipenya orang sederhana Maksudnya kayak gak Gak flexing untuk personal gitu ya Betul Apalagi ya Paling cuman dua Alokasi saya tuh Kalau gak sedekah Investasi Sedekah atau investasi Karena kalau sedekah Berarti ya kita ke bagi-bagi Dan orang-orang yang membutuhkan kan Investasi nih Dia investasi Kalau misalkan kadang nungguin Perusahaan lama Untuk perform Kesewen juga lama nih kan Oke Gue butuh berapa investasi Sekian Ah lama lu gitu ya Nah akhirnya Saya mikir lakukan diversifikasi Tapi apakah saya setuju Dengan omongan tadi Saya setuju Buat mereka yang masih newbie Atau mula Itu harus fokus memang Oke Jangan ngeliat saya sekarang Di titik 33 tahun Udah tiba-tiba punya 41 brand Jangan ngeliat sekarang Liat saya 10 tahun lalunya Iya Ketika saya bukan fokus cuma 3 brand saja 4 brand Itu pun 4 brand Satu nis Dunia pendidikan Bukan mencak-mencelok kan Misalkan saya bangun platform Bangun sewa-menyewa Bangun skin care Herbal Oh udah kemana-mana nih Kok bisa? Karena uang itu yang kita puterin Ke siapa? Ke orang yang memang Mau ngelola dengan benar Ini poinnya Makanya hampir 100% Bahkan 90% lah 90% itu Saya bisnisnya partnership bro Oh partnership Gak ada yang 100% punya gue gitu Oke Jadi ada nih Misalkan lu punya kemampuan apa? Bro gue punya kemampuan bikin platform nih Gitu kan Buat bikin ini Tapi gue gak tau pasarnya gimana Sok berapa butuh modal lu? Sekian 100 juta bro Oke Sok gue masuk ya Sok kita hitung-hitungnya gimana Gitu Bagi-bagi tuh Gitu Bang Gue nih ada bisnis F&B cuman lagi drop nih Gue butuh ini-ini Butuh berapa lu Sekian berapa saham lu Lu lempar Sok sekian miliar lah Oke gue masuk ya Gitu Dia deal-in gitu aja Oke Nah kalau kita bicara kayak gitu nih Kang Kan ibarat perusahaan lu jadi banyak tuh Lu jadi pecah fokus gak sih? Atau gak Lu percayaan dia aja gitu? Fokus saya adalah Ngebangun timnya Ngebangun timnya? Ngebangun lidernya Lider yang akan mengurusin tim Timnya akan report ke kita gitu Jadi saya tuh tetap bahasnya tuh Bisnis kan ngomongin tentang bangun tim Nah saya fokus ke lidernya Si lidernya yang akan bangun tim Timnya akan menemukan perusahaan Perusahaan yang akan kita baca Dalam bentuk data-data Oke Laporan keuangan Neraca Labarugi Cashflow kan Nah saya fokus nge-treatme si lidernya Jadi bahasanya Dalam 30 hari dalam sebulan Aktivitasnya kebanyakan adalah meeting pada akhirnya Meeting Meeting dengan para leader Bro gimana sebulan kebelakang? Apa report lu? Gitu kan Bagaimana plan lu sebulan ke depan? Apa evaluasiannya nih? Gue kasih tau gini-gini Itu gitu dong Oke Berarti ibaratnya tuh Lu ngebangun orang Buah jadi pemimpin Betul Jadi partner-partner lu ini Ibaratnya Nih lu Nih gue kasih uang Nih lu kerjain Besarin brand lu Tapi ini masukan dari gue Tapi lu mesti bikin plan nih Iya harus dong Lu bikin plan Gue nanti nilai plan lu Udah bener atau belum Nanti gue benerin gitu Dan fair juga buat dia Karena pada akhirnya Mereka yang gak punya duit Punya bisnis akhirnya Dan punya mentor Punya mentor Kan kita kawal terus Makanya kalau saya sering bilang Kan kerjaan kan dia apa? Meeting Mentoring Coaching Training Launching Dan shooting Itu aja ya? Itu doang Nah makanya bisa di manage Karena punya tim Nah kenapa banyak perusahaan Banyak orang yang akhirnya gagal Dalam manage sebuah perusahaan yang banyak? Karena dia menggunakan satu tim saja Satu tim aja? Satu tim Pegang untuk delapan project Wah itu beda pak Ngurusin sendal Ngurusin baju Ngurusin kamera Ngurusin properti Kan beda ilmunya Betul Nah maka harus punya orang Masing-masing yang punya kompetensi Di bidang itu Gitu Kalo saya segitu cara mainnya Itu cara mainnya ya Berarti itu murni Dana lu lah ya? Iya sendiri Bukan muter-muter Enggak dong Dan angkanya juga Nah makanya saya masuk ke perusahaan itu Kadang gini Di satu sisi malah topinya itu sebagai investor Tapi kadang juga saya sebagai strategik partner Saya bilang Kalo gue cuma masuk cuma duit tuang Duit gue terbatas jujur Saya gak bisa invest di angka Sekian puluh M Belas malam miliar Miliar-miliar gitu kan Tapi dengan angka yang katakanlah Ada bisa lu roda jalan Gue bisa ngasih lu arahan Makanya gue komitmen kan Dalam sebulan tuh minima Ada yang namanya Business Review Atau misalkan di grup tuh gue Ngerecokin lagi Gini-gini gitu kan Gitu-gitu ngasih arahan Karena banyak loh UMKM Pada saat dikasih duit nih Dapet M atau 3 miliar Itu bingung lu ngapain Betul Nah kan? Nah itu Nah gue ngomong gitu Pokoknya gue masuk duit Tapi nanti gue arahin nih Gitu Oke Itu bedanya ya Berarti ya Jadi kita nih Mungkin buat temen-temen semua yang Punya banyak uang ya Uangnya mau diinvestasiin Ya jangan cuma uang doang ya Betul Knowledge Ilmu Ya kalo bisa ya Didik dia jadi seorang leader gitu Iya betul Kalo cuma kasih duit doang Mas orang juga bisa ya Artinya ujungnya rugi gitu Iya Pas rugi nagih ya Iya patuhnya Nagi Ini kan ibaratnya Yang di gue bilang ya Kan dunia digital marketing tuh berbeda Tapi ketika gue liat lu kok Wuh Tiba-tiba boom lagi gitu ya Nah kalo gue beli tau nih Kang Kan pasti lu juga punya banyak Temen-temen digital marketing Yang mungkin sampai sekarang itu Jadi curhat sama lu Konsul sama lu gitu Iya Kan ada juga ya Kalo kita bicara dunia digital marketing tuh Kita kenal dua orang Dua tipe orang Satu tuh orang yang di depan layar Pasal branding Satunya tuh di balik layar gitu Nah orang-orang yang di balik layar ini Nggak mau maju-maju Kang Iya Dan mereka tuh Sebagian ya Nggak semua Tapi gue liat Banyak yang turun Oke Bisnisnya Pendapat lu gimana Kang? Ya Pada akhirnya kalo ditanya nih Mana yang bener gitu ya Antara orang-orang yang di depan Bangun personal brand Ataupun yang di belakang Sebenernya dudunya bener Dudunya bener Tinggal kita kolaborasiin aja Makanya poinnya gini Contohnya Ini saya kestadinya Supaya gue bayang ya Ada seorang katakanlah Konten kreator di tiktok Dia punya follower katakanlah 5 juta Sekarang lab di tiktok Itu bisa nyampe 5 ribu orang Ingat Mereka DNA nya adalah seorang Konten kreator Kalo disuruh ngurusin Bisnis SOP KPI Manage Taman Gak paham Yakin gak paham Nah maka apa yang kita lakukan Kita datangin mereka Coy Lu kan sekarang udah terbiasa tuh Jualan di tiktok Pakai live gitu ya Pakai affiliate produk-produk orang Kita liat JNV nya kan Di berbagai data Oke bagus nih orang Wuh sekali live 5 ribu orang Kita liat personanya bagus juga Nah aja kita kolaborasi Kita datang gitu ya Sini kita kolaborasi yuk Kita bagai hasil deh gimana Sok katakanlah Gue kasih lah Lu 40% Nanti produknya apa Nanti kita bikin Misalkan hairball Skincare lah Nah nanti kerjaannya mereka ngapain Lakukan apa yang lu lakukan sebelumnya Bedanya adalah sekarang produk lu sendiri Nah apa yang terjadi Ketika mereka melakukan itu Itu boomingnya gila-gilaan Boomingnya gila-gila Mereka jualan Pada saat live Kan produk dia sendiri punya emosi kan Iya Pre-launch kontennya kita ajarin Nanti lu datang ke pabrik Begini-gini-gini Gimik-gimiknya Lalu tuh Pak jualan Di bulan pertama tembus sekian miliar Dua tembus sekian miliar Itu bisa sangat besar banget gitu Jadi poinnya adalah Dan Berarti personal branding penting dong Penting banget Kalau dia gak pake personal branding Mana ada beli produk Apalagi kalau di tiktok bahasnya Kalau saya sih Sangat tidak setuju Kalau beli produk karena produk Beli produk pertama adalah karena orang Betul Bikin repeat karena produk Iya setuju Beli pertama kali itu Ibaratnya Cekot 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 Itu karena ajakan si live-nya gitu Iya Bikin emosi ya Emosi kan Impulsif Cekot 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 Nah nanti pada saat dikatakan produknya Nampil ke rumah Repeat order Nah itu mudah karena produknya Oke Nah jadi kalau ditanya Mana yang benar Dua-duanya benar Cuman ada konsekuensinya Kalau konsekuensi personal branding kan Berarti aku udah ngeksis mulu Konten mulu Live mulu kan Kalau konsekuensi belakang layar kan Gak harus mikirin itu Tapi aku udah kuat di budget Karena kan iklan Iya Kuat di data Melek Bahas algoritma Dua-duanya benar lah Dua-duanya benar Oke Nah ini ada satu statement Yang menurut gue ini Bisa viral juga nih Karena sekarang itu banyak Pengusaha-pengusaha Yang endorse artis Boncos kan Mereka endorse artis Temen gue Ada yang endorse 100 juta Boncos Maksudnya cuma 10 Ordernya cuma beberapa Jadi ibaratnya tuh Berharap Nge-endorse untung Yang ada malah bikin Tanpa boncos gitu Untung Aslinya buntung Betul Menurut pendapat lo sendiri Gimana kan Mungkin bisa jadi Kita juga gak bisa Nyalahin si Influencernya Oke Karena kan bahasanya Yang ngontak Kalau gue investor Yang ngontak gue Siapa? Lu kan gitu kan Nah maka tugas kita Sebagai brand owner Adalah nge-cek dulu Data dia Data engagementnya Pertama adalah Yang bisa di-check itu adalah Pertama data niche-nya Sesuai gak Kedua engagementnya Ketiga katakanlah Jumlah followersnya Nah keempat adalah Keaktifan followernya sendiri Nah ini di-check Nah maka kalau misalkan Semuanya udah di-check Dihajar ternyata begitu Bisa jadi ada yang Salah di kitanya nih Entah itu karena produknya Atau apanya Kan itu banyak elemennya gitu Dan bagi ke fundamental bisnis Ingat KOL Ataupun influencer Roto Ngendors Hanya bagian part Salah satu dari akuisisi kan Iya betul Baik lagi Ada orang yang memang Poinnya tuh dia sampai Ngendors 800 juta Semiliar Tapi kenapa dia lakuin itu Karena dia dashboardnya Bukan dashboard iklan Tapi dashboard keuangan Oh Emang gimana? Beda Kalau dashboard iklan Buset nah ruasnya Cuma satu misalkan gitu ya Iya iya Atau misalnya anjir Bonjok saja gitu Tapi kalau liat Lihat dashboard keuangan Aman bu Positif gitu kan Oke Nah kenapa? Karena cara dia dalam Membangun sebuah pasar Adalah ngakuisisi dulu Semasa mungkin Sampai nanti dapetin CAC nya dalam jumlah yang Customer acquisition Yang banyak Nah nanti The next nya adalah Retention rate Nah maka fundamental bisnis itu adalah Product yang repeat order Product yang repeat order Jadi masalah Bahasa rawas cuma satu Harga produk Rp. 150.000 Budget iklan Rp. 150.000 Misalkan Karena kalau Satu nah naunan Apa-apaan gitu kan Tapi kalau misalkan Dia nanti Lifetime value nya Dalam setahun dikali 11 Berarti berapa kali lipat Berkali-kali lipat Nah makanya liat Jangan lepas iklan doang Dashboard keuangan juga Dasur keuangan juga Ini mendalam ya Ini buat teman-teman pemula Kayaknya Itu kurang lebih Pinset nya Mungkin Lebih ke ini Kang Kan ada juga ya Fenomena kemarin-kemarin Ya mungkin ini sepert viral juga Kalau Jualan kue Pake brand artis tuh Dulu rame Minuman juga Minuman kekinian Pake labor artis Rame di awal Belakangnya bojos Pendapat lu kenapa Bisa kayak gitu kan Nah sama Posisinya karena Yang dibangun adalah Viralitas dari personalnya Bukan dari produknya Orang beli karena FOMO Orang beli karena penasaran kan Nah pertanyaan adalah Kenapa orang gak beli lagi Mungkin ada isu dari segi produknya Ah produknya ternyata Sama aja Gini aja Dan lain-lain Gak repeat order Makanya kalau saya Basicnya adalah Gak hanya Cuma sekedar ngejar yang Winning content Atau winning campaign Konten campaign tuh Digital marketer As a brand owner Business owner adalah Winning product Bagaimana kita tahu Lihat retention rate Repeat gak Beli kue nih Bulan 1 Misalkan dia beli 2 kali Bulan kedua repeat gak tuh Ah kalau gak Produknya nih ada isu nih Gak market fit gitu Tapi misalkan beli Ini nih Beli misalkan produk nih Ketika dia habis Bulan depan repeat order Nah berarti produknya market fit Kalau tiba-tiba gak repeat order Ah ada yang masalah di produk nih Jangan cuma ngotak-ngotak Di bagian konten and campaign Karena tugasnya Digital marketer emang itu Tapi inget Kan di bisnis ada produk Produk kan elemenya di bagian ranah riset Bukan ranah marketing Betul Itu juga harus diperhatikan Berarti itu yang harus diperhatikan Seorang bisnis owner Bisa mikir artisnya siapa Produknya ini kira-kira repeat gak Betul Jangan cuma sekali makan Ah udahlah Nah jangan sampai kayak begitu Jangan sampai ya bener-bener Ini penting banget sih Buat temen-temen semua Yang saat ini mungkin Mau collab sama artis Mau collab sama influencer Ya balik lagi Bukan salah mereka ya Kang Ya bukan salah mereka Gak bisa nyalahin juga Mungkin produknya mereka sendiri Karena bisa jadi produknya Titik distribusinya Ketersediaannya Ada momen ke dimana Misalkan katakanlah si Kewal ini ngegah jebret Kita punya 10 cabang Ternyata pada saat kita naik campaignnya Pas masuk outletnya Produknya gak ada Kan orang kecewa ya Lu liat ke sejualan gitu Kan bisnis gak cuma sekedar marketing Ini tentang supply chain Produksi Operation dan segala macem Oke mantep Itu topiknya Jadi gak cuma sekedar marketing Tapi as a bisnis Kang ada gak sih Tips-tips yang mau dibagiin Buat mereka-mereka Yang baru mulai bisnis gitu Kang Sebenarnya kalau mulai bisnis Pada dasarnya Kunci dari mulai bisnis itu Dengan keberaniannya aja sih Keberanian Berani dia mulai aja Sok aja Gas dulu aja lah bahasanya Sampai ibaratnya secara mentalitasnya tuh Udah selesai Gue sekarang bisnis nih gitu Dengan penuh tidak pasien kan Nah nanti pas jalanin Itu butuh keilmuan Maka saya sering bilang Mulai dengan keberanian Jalanin dengan keilmuan Besarin dengan kesabaran Nah itu poinnya tuh Jadi sekarang buat teman-teman yang sudah mulai Berarti ayo belajar ilmunya Ilmu marketplace kayak apa Ilmu tiktok gimana Ilmu copywriting Konten Personal branding Branding Belajarlah semua Belajarlah semua Ketika katakanlah Omset udah besar Mau digedein nih sabar Tahan Cek dulu Kalau scale up Pasti yang dipikirin tentang budget iklan Rata-rata kan Padahal scale up yang dipikirin adalah tentang Tentang di kepalanya di hulunya Bagaimana produksinya Nyampe gak 1 juta bisnis Kita pengen genjur sekian juta lah Produksinya Nyampe gak Kedua timelinenya Sesuai gak Tiga nyimpennya sama dimana Kan harus dipikirin Digital marketing bikinnya Pokoknya gue naikin budget sekian Ya lu otaknya cuma marketing doang Alah kita kan business owner Ini gudangnya dimana ya gitu kan Bener-bener Karyawan kayak gimana Nah itu Jadi sabar Pas gedeinnya ya Pas gedeinnya ya Oke Kalau menurut sendiri Kang Dropshipper itu masih relevan gak sih Di keadaan jaman sekarang gitu Nah ini ada pergeseran istilah ya Dulu ramai jaman dropship gitu ya Sekarang affiliate gitu ya Apalagi jenisnya kurang lebih sama lah Beda cuma teknik-tekniknya doang aja sih Buat mereka yang masih pemula itu masih work aja sih Masih cocok lah Karena kan gak semua orang juga akhirnya ditakdirkan Untuk menjadi brand owner yang Punya kerumitan ngurusin produk ya Akhirnya mungkin produk orang lain Kita ngambil produk Promosinya kita promosikan Itu basic dari bisnis lah Awal-awal mungkin setahun pertama Kalian belajar tentang ilmu dagang jualan Dagang berarti ilmu tentang traffic source Ilmu tentang konten Conversion Copywriting itu yang dipelajari itu Tapi setelah tahun kedua mulai itu naik Belajar ilmu management Ilmu leadership gitu kan Ilmu cara ngatur orang Bangun think building system gitu kan Nah di berikutnya mungkin Lebih dalamnya tentang keuangan Karena kan keuangan bagaimanapun juga Gak cuma sekedar untung dan rugi Tapi banyak rasio-rasio kan yang harus diperhatikan Jadi untuk pemula Not bad Gak apa-apa Jalanin aja dropship Resiko juga kecil kan akhirnya Betul resiko juga kecil sih Jadi gak ada masalah ya kan ya Dan dropship itu ya Mirip-mirip lah sama affiliate lah Yang penting kalau di tiktok Kalau live Ya masukin yang affiliate tuh Bedanya Kalau itu ya kadang-kadang mereka ngiklanin Cuman besar dari situ ya kan ya Oke Kang Gue boleh tau gak Maksudnya goal lu ke depan tuh Apaan nih? Sebenernya kalau secara goal gitu ya Saya berada di titik sekarang tuh Kalau untuk personal Malah udah selesai lah Maksudnya dalam titik Udah ah gue mau apa lagi sih gitu Tapi lebih kepada Justru pengen bangun Tadi keberanfaatan buat banyak orang Makanya secara bisnis engine Saya ngeliat bahwa Gue kayaknya gak akan bisa di stop Untuk bikin bisnis baru deh kayaknya Gak akan bisa di stop juga Untuk akuisi bisnis baru gitu Setiap bulan tuh Akuisi bisnis apa lagi nih gitu kan Bikin bisnis apa lagi nih Oh terusnya digas Sampai kapan? Kita gak tau sampai kapan Tapi yang pasti adalah Kita punya target Pengen misalkan Membebasin lahan sebanyak mungkin Untuk bisa bangun di situ masjid lah Atau kemaslahatan umat dan segala macem Pengen support orang-orang Supaya bisa hidupnya lebih Baroklah lagi Bisa bertumbuh lagi Lebih kesana sih arahnya Jadi Bangun bisnisnya saya sekarang itu Bukan karena untuk memperkaya diri Karena alhamdulillah Sampai sekarang sudah Di titik cukup gitu Udah cukup ah gitu Kalau udah di materima gitu kan Tapi kalau pengen berbagi Kayaknya gak akan ada matinya deh Kalau berbagi gak ada matinya Gak ada beresnya Pokoknya hidup sederhana Tapi kan berbagi harus Gak sederhana Harus semangat banyak gitu Harus terus-terus sampai berbagi lah ya Iya Oke mantep bang Kang kalau misalnya nih Kang Sekarang kalau tahun ini Lu ada bikin projek apa gak Misalnya Gue itu suka nanya sama orang Lu punya ide bisnis apa gitu Iya ya Jadi misalnya Kang Dewa nih Kalau misalkan Kang Dewa ini punya Ibarat modal bisnis Satu miliar gitu Nah itu kira-kira Kang Dewa itu Ada kepikiran ide bisnisnya apa Kang? Ya kalau misalkan di kemarin Di bulan Juni ke bawah Ke atas ya di bulan Januari Memang itu saya pakai untuk Akuisisi-akuisi bisnis Ataupun bikin bisnis baru tuh Oke Tapi kalau sekarang memang Apa namanya Konsensinya di bulan Juli Sampai Desember Memang ada targetan Untuk saya pribadi Bangun kawasan bro Bangun kawasan Bangun kawasan Yang dimana kawasan tersebut Nanti bisa jadi ada Mochitnya Ada rumah Qurannya Ada training centernya Oh Yang kita akan bina disitu Orang-orang yang bahasanya itu nanti 40 orang santri Katakanlah atau siswa Kita akan ajarkan Gimana cara jualan Gimana cara bisnis Gimana cara invest Tahun pertama itu kita Bahasin kelas pedagang Pedagang itu Belajar tentang Dating traffic laut iklan Organik Ataupun ads gitu ya Belajar konten Copy rating Setahun Selama setahun Tahun kedua itu Belajar tentang Bagaimana manage bisnis Bangun tim Building system SOP KPI dan segala macam Tahun ketiga adalah Manage uang Gimana mengembang Biakan uang Dari awal cuma puluhan juta Nya sampai ratus juta Nampakan miliaran Nah Di tahun keempat Harapannya adalah mereka Langsung megang proyek masing-masing Dan saya targetan adalah Saya bahkan Bahasanya itu Kita kalau berhasil Saya bareng saya langsung Lu butuh duit berapa Karena lu udah lolos Semua tes gua gitu Gua akan invest ke lu Berapa ratus juta gitu Berarti ini lu mau bikin Training gitu Itu Di next itu Dalam waktu dekat Dalam 6 bulan ke depan Kita akan bikin Nah harapannya adalah Si santri-santri Ataupun siswa-siswa 40 orang ini Katanglah selama 4 tahun Mereka udah jadi kan Udah loyal Militan Udah jago Kita gak usah rekut-rekut lagi Ibaratnya coy Ini ada proyek Sekarang em Jalanin Siapa gitu Udah siap Karena dari awal Udah disetting Dibangun Jadi Kalau kemarin Saya kebanyakan Lempar duit keluar Investasi keluar Dengan kolaborasi dengan orang lain Nah bedanya nanti adalah Kita bikin Kita didik Orang-orangnya Supaya bisa lebih Jago lagi Tangguh lagi Lebih loyal Militan lagi Oke Paham-paham Oh luar biasa ya Kang Mungkin terakhir ya Ada gak sih Kang Kan banyak orang bilang Gua tuh udah kerja keras Gila-gilaan Gua tuh udah ngelakuin Semua hal Kok gue gak sukses-sukses Amat ya Atau bukan bicara sukses amat Malah gak sukses gitu Ada gak sih tips Dari lu gitu Gini Secara Secara yang terlihat ya Kita harus meyakini juga Dan punya kayak semacam Indikator Gitu Ketika lu ngomong Gua udah maksimal bro Gitu kan Saya sering bilang tuh Ke temen-temen yang reseller Gitu ya Kang Satu udah maksimal Kayaknya risiko saya Cuma segini gitu kan Turhat kan Gue balikin Pak Mas Kang Teh Mbak Dari mana kamu tau Baris kamu udah segitu Yang gak tau sih Kang Nah bingung kan Karena ini ngomongin Ngomongin risiko kan goib Apakah saya akan tanya Sekarang gini deh Sok Saya punya checklist Saya bilang Di antara sekiranya banyak checklist ini Ini yang saya kasih Mana yang selalu udah lakuin Buset dah banyak banget Sok cek Berapa dari 60 itu Yang udah ter checklist Kang baru 10 kayaknya Lu ngomong baru 10 Ter checklist Lu ngomong udah maksimal 50 lagi mana Ya Kang maaf Kang Akhirnya minta maaf Nah apa aha momennya Aha momennya adalah Kita perlu Ada yang namanya Kualitatif Harus diukur Maka pertama Kalau sarang saya buat temen-temen Yang sering ngerasain kayak gitu Satu adalah Kamu sudah melakukannya belum Itu nomor satu Misalnya tadi Bro gimana sih bro Supaya jualan laris manis nih Miliaran gitu kan Udah lu live minimal 3 jam lah Atau di story Itu ngelakuin atau enggak Kalau belum maksimal Cek ngelakuin ya Dengan benar atau tidak Dengan benar misalkan Kalau dari live tuh Durasinya berapa lama Frekuensinya berapa kali Itu kan benarnya kan Hooknya kayak apa Itu kan teknis-teknis tuh Betul Oh ada checklist ternyata Kalau live tuh kudu begini Kalau postingan tuh kudu begini Nah itu poin nomor 2 tuh benarnya tuh Dia udah bilang Kang saya udah ngelakuin Udah benar Nah cek yang ketiga Coba tanyain lagi tuh Dulu udah konsisten belum Ya lu bilang bentuk Algoritma TikTok Youtube Konsisten Oke Juga ya Ketiga nih Nah terakhir adalah Udah sesuai target belum Misalkan di Instagram Butuh postingan di IG story-nya Misalkan 10 postingan Di Youtube misalkan Sebulan 8 atau 12 kali Pas di cek Nggak sesuai target Lu gusah ngomong Lu maksimal Lu belum maksimal gitu Oke Sebenarnya ya Ini banyak lagi Banyaknya ngomong Udah berusaha keras Tapi gak ada indikator Gak ada indikator Gue emang ada indikator nih Nanti kalau misalkan Tiba-tiba udah lakuin nih Lakuin Terus juga udah sesuai dengan target Maksimal gitu ya Dengan benar Frekuensinya juga sama Dan juga dari segi Ini udah tersuai target Nah itu buru ranahnya adalah Ranah berpasar Udah kepada Tuhan tuh Oh emang gue udah maksimal Itu membagian rizki kan Itu kan lakukan yang terbaik Betul Cuma jangan sampai Belum maksimal udah ngomong Kayaknya saya Rizkinya yang segini Ini gimana sih Jadi pastikan Kalau bicara kesuksesan Kenapa belum berhasil Cuma cek-cek list Cek dulu Iya jangan Belum apa-apa Udah nyerah gitu kan Bener Itu Oke mantep Sip Thank you Kang Dewa ya Ya siap bro Maksimanya Ini bener-bener loh Gue denger sering Kang Dewa ini Ibarat gue Keinget pas gue kecil Gue lagi baca buku Kang Dewa Oke Ya teman-teman Boleh follow instagram Kang Dewa ke Pra Yuga Karena Kang Dewa ini juga ya Buat teman-teman Yang mau belajar afiliate Kang Dewa lagi Bongkar-bongkaran semua ya Di e-booknya Kang Dewa Dan gue yakin Pasti bermanfaat Buat teman-teman semua Dan sekali lagi Sukses untuk kita semua Pengusaha digital di Indonesia Thank you Mantap